Intro Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online Beritanya adalah mengenai Kabupaten Minahasa Tenggara yang menuntaskan rembuk stunting desa Langsung saya bacakan beritanya Tahun 2022, Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi salah satu kabupaten lokus dalam hal pencegahan dan penanganan stunting Sehingga intervensi dilakukan dengan melaksanakan rembuk stunting di 135 desa Yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Camat di 12 kecamatan termasuk pihak puskesmas Yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan data perkembangan gizi di desa masing-masing Serta jumlah anak stunting di desanya Rembuk stunting desa juga menjadi panggung tersendiri bagi kader pembangunan manusia di desa Karena skenario yang dibangun adalah KPM Yang menyampaikan proses pendataan bagi keluarga 1000 HPK Serta sosialisasi pemanfaatan aplikasi IHDW Bagi peserta rembuk stunting Sehingga keluarga 1000 HPK yang hadir bisa mendengarkan penjelasan Serta solusi penyelesaian masalah gizi Wakil Bupati Minahasa Tenggara Yesaya Jokelegi Dalam kesempatannya menghadiri rembuk stunting di desa Tolombukan, kecamatan Pasang Untuk menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam hal pencegahan dan penanganan stunting Sehingga desa-desa diwajibkan untuk memperhatikan pengalokasian dana desanya Untuk intervensi pencegahan dan penanganan stunting di desa Proses rembuk stunting desa tahun 2021 dihadiri oleh 4.688 orang warga Yang tersebar di 135 desa Bahkan berhasil menetapkan pengurus harian rumah desa sehat atau RDS Yang berjumlah 872 orang Hukum tua atau kepala desa Malompar Timur Irfan Idris menyatakan Hasil rembuk stunting di desa kemudian menjadi bahan rekomendasi Untuk penyusunan RKPDES sampai APBDES tahun 2022 Sehingga semua rekomendasi wajib dikawal oleh desa Sebagai bentuk konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di desa Baiklah kerabat TV Desa Berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Billy Kawung Yang merupakan mobile jurnalis TV Desa Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya